Terima kasih ya, Pak. Ricky nggak tahu lagi yang harus bilang apa sama Papa selain makasih. Karena Papa udah ngejagain dan ngelindungin Michelle dan juga Tante Mila. Pak, tunggu. Bentar, Pak. Pak, please, udah sekarang jujur sama aku. Sebenarnya ini ada apa sih? Kenapa sikap Papa tiba-tiba jadi berubah, jadi peduli lagi sama Michelle dan juga ibunya? Sudah lama Papa tahu tentang Bapaknya Michelle yang akan keluar dari penjara. Sejak Papa diancam sama Madame Rettie. Jadi bener kan selama ini Papa mau nikah sama Madame Rettie itu karena Papa diancam sama Madame Rettie? Iya. Papa terpaksa mengikuti kemauannya Madame Rettie. Karena Papa ingin melindungi Michelle dan Tante Mila. Madame Rettie mengancam. Akan memberikan alamatnya Michelle kepada Bapaknya Michelle yang akan segera keluar dari penjara. Bener, udah keterlaluan Madame Rettie. Aku nggak bisa tinggal diam. Tunggu, Tunggu, Tunggu. Apa? Aku mau nyamperin Madame Rettie lah. Ya, ya, Papa ngerti. Tapi jangan gabah, Ki. Sekarang ini yang terpenting adalah keselamatan Michelle dan ibunya. Karena Madame Rettie bisa aja. Sekarang ini tahu alamatnya Papanya Michelle. Papa nggak mau. Nanti Madame Rettie naikkan. Dan itu bisa membayakan Michelle dan ibunya. Aku tuh udah benar-benar salah menilai Papa. Aku nggak ngerti bagaimana ada orang yang mau mengorbankan hidupnya demi orang lain. Seperti apa yang udah Papa lakuin sama Michelle dan juga ibunya. Makasih ya, Papa. Rettie nggak tahu lagi yang harus bilang apa sama Papa selain Makasih. Karena Papa udah ngejagain dan ngelindungin Michelle dan juga Tante Mila. Makasih ya, Papa. Bu, jawab El dong. Kok malah bengok? Om Roy pernah berkorban apa buat kita? Atau yang masalah kemarin, iya? Yang Madame Rettie mau bongkar rahasia tentang Bapak ke Om Roy? Ya, tapi tetap aja, Bu. Om Roy aneh banget sikapnya akhir-akhir ini cuek banget sama ibu. Untungnya El nggak curiga tentang pengorbanan yang aku maksud. El. Gimanapun juga, ibu itu nggak pernah ngajarin kamu untuk nggak sopan sama orang tua. Apalagi Om Roy itu nggak ngerugiin kita sama sekali. Kalau misalnya seandainya sekarang dia itu berubah karena punya pacar baru, karena sibuk sama pekerjaannya, kita itu nggak bisa marah dan kita nggak bisa protes. Itu bukan hak kita. Ya, tapi kan kalau El... El. Lebih baik kamu sadari kesalahan kamu. Udah, ibu nggak mau berdebat sama kamu. Udah malam-malam kayak gini. Nih, udah maaf banget tau, jangan bilang kamu mau ngajakin aku makan di antringan biasa ya. Nih, ga malah. Ya ampun, Mama. Nona pacar kesayangan, ya enggak lah. Nih, Betta bilang ya, Nona. Pokoknya nih, Betta itu mau ngajakin Nona untuk ketemu dengan seseorang yang pastinya... ...akan buat Betta punya Nona pacar kesayangan ini bahagia. Bahagia? Iya. Siapa yang bisa buat Nona aku bahagia? Coba, Betta punya Nona pacar kesayangan ini, tebak. Ini? Hai. Siapa? Bukan buat aku bahagia. Ket pun. Mambai, satu juta untuk Betta punya Nona pacar kesayangan. Waaah, AMG, Mai-Mai. Serius? Iya. Eh, kamu ga bohongin aku kan? Ya ampun, Nona. Buat apa tuh, Betta bohongin Nona untuk hal seperti itu. Nggak ada guna, sayang. Ya ampun. Ah, ayo. Ah, ayo. Mambai, thank you ya. Ya ampun, sweet banget sih kamu. Ah, ayo. Ah, ayo. Makasih, ya ampun, mamai. Ah, ayo. Ah, ayo. Ah, ayo. Ah, ayo. Ini... Ini kenapa jalannya dan diket gini sih? Apa? Ini? Oh, ini. Ini karena Nona ke pasar kesayangan. Itu belum Betta tau. Jadinya Betta rasa seperti tersengkap listrik. Dan Betta punya tangkataan. Ini kayak bentar. Pokoknya udah, fokus. Jalan aja. Jangan sampai jatuh. Nanti aku lecet-lecet lagi. Oh iya. Siap, sayangku. Come on! Bel? Bel, ah. Bel? Ih, kemana sih Bela? Ya ampun. Tidur apa ya? Ih, kubluk banget tidurnya nggak bangun-bangun. Bel! Juga dari tadi gue telpon, nggak diangkat. Gue cat, nggak dibalas. Nah, ternyata lagi kali ya. Ih, nggak diangkat lagi. Keselin banget sih Bela. Udah dibel-bel. Nggak nongol juga. Bel! Ih, capek tau gue kesini. Bel! Sekali lagi, Bela dibel. Bel! Ih, ah, sakit. Ih, sakit. Bel! Kerjain, ah. Baik, Mamai. Ya. Ini masih jauh ya? Oh, enggak kok ini Nona. Ini sedikit lagi kotoran sudah sampai ke perumahannya Nona Darkmoon itu. Ah, nggak sabar. Pasti rumahnya Darkmoon itu mewah banget. Terus unik kayak Darkmoon, ya kan? Ah, jadi nggak sabar deh. Halo, Mamai. Cepetan. Iya, Nona. Oh, mana sih rumahnya? Mamai. Halo, Nona pacar sayang. Masih jauh, kan? Eh, rumahnya. Darkmoon, Nona pacar kesayanganku. Oh, my God. Hah? Ini rumah Darkmoon? Iya. Iya. Wah, keren banget. Aduh. Eh, Nona, sabar toh. Ketorong sama-sama. Ih. Pasti. Aduh. Aduh. Aduh, Mamai. Ah, keren banget rumahnya Darkmoon. Nona be lah. Aduh. 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 Nona pacar. Aduh-duh, kita punya kaki ini. Aduh. Aduh. Darkmoon. I'm coming. Aduh banget rumahnya. Eh. 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 Ah, Dora be lah. Ah, Darkmoon. Oh, my God. Akhirnya ketemu Darkmoon juga. Ah. Darkmoon cantik banget. Ah, Darkmoon. Darkmoon. I'm coming. Ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Uuuuuhhh! Kok pintunya ditutup sih? Luna Bella! Tentunya bisa kebuka sendiri. Darman! Luna Bella! Luna Bella, tunggu! Tidak! Boleh gak aku lihat wajah asli kamu? Tidak! Boleh kan aku lihat wajah asli kamu? Uuuuh! Uuuuh! Uuk! Uuuuh! Tidak ada apa-apa ini? Tidak mau, Tidak mau, Tidak mau, Tidak mau, Tidak mau Mamai, Nora pacar kesayangan gak mau ketemu sama Dangun Hah? Bukan itu maksudnya, Mamai Maksud aku itu gak mau lama-lama dijalannya Pengennya cepet-cepet ke rumah Dangun, Mamai Oh ya ya udah, oke sayang, Nora pacar tersayang ini tenang saja ya Ini sedikit lagi Gatoro sudah masuk ke kompleks perumahannya Dangun Gue kenapa sih tiba-tiba ngebayangin muka Dangun yang polos itu jadi Arin Hih amit-amit deh, jangan sampai hayalan gue jadi kenyataan Mugah banget ketemu sama nenek sihir Arin Oke sayang? Iya Mamai cepet-cepet Oke Gatoro masuk kompleksnya ya? Iya yang kencang Kalau misalnya saatnya sekarang dia itu berubah karena punya pacar baru Karena sibuk sama pekerjaannya Kita itu gak bisa marah dan kita gak bisa protes Itu bukan hak kita Ya tapi kan kalau Emma El Lebih baik kamu sadari kesalahan kamu Udah ibu gak mau berdebat sama kamu Oh nyeblik banget sih Yang gue lakuin kan cuma pingin ngelindungin ibu udah itu doang Aku lagi cowoknya kayak omroi yang kadang-kadang cuek Kadang-kadang peduli Mabil banget Maksih Ibu tau apa yang kamu lakukan karena kamu sesayang itu sama ibu Ibu juga sayang banget sama kamu El Halo Halo ayangku kerupu kulitku Lagi apa nih? Lagi bete Kamu masih bete gara-gara tadi di rumah kamu ada papa aku ya? Abisnya nyebelin ah omroi Di jungle lane cuek banget sama ibu Terus tiba-tiba di rumah peduli banget sama ibu Kenapa sih orang-orang suka banget mainin perasaan orang? Iya ayang tapi coba kamu tenang dulu sabar dulu kalem dulu ya Enggak gimana caranya tenang Aku tuh gak mau sampai ada orang yang mainin perasaan ibu Eh ayang kamu gak boleh kayak gitu dong jangan susun sama papa aku Coba berfikir positif dulu coba ya Ya siapa tau mungkin aja papa aku tuh kemarin lagi pusing atau stres sama kerjaannya kantornya Terus belum lagi dia harus ngadepin madame pretty yang kamu tau sendiri kan? Hah orangnya kayak gitu kan bisa aja Kalau kamu masih belain papa kamu terus yang jelas-jelas salah terserah kamu Belin Udah aku dimatiin Ngambek lagi Ya ampun bener-bener eh Maafin ibu ya El Ibu gak bisa ngomong jujur sama kamu tentang pengorbanan Omroi untuk kita Karena ibu gak mau membuat kamu tertekan karena bapak kamu yang sudah ada di sekeliling kita Ya ampun 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 Ya ampun